hai oke selamat malam sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali bisa berjumpa kembali di channel saya bagi bagi yang baru bergabung di channel Adi Gravinsi tepatnya di kota Pekan baru Riau dengan julyat julu 04 alfa 5 alfa atau di orari YD5 Tenggo Delta Syirah Oke berikut saya akan menampilkan untuk bulan ini di tanggal 22 Februari tahun 2021 ini untuk ketiga untuk ketiga ya bosnya pertama kita kirimkan ke tebing tinggi Sumatera Utara yang kedua ke kota mana provinsi Benggulu Selatan yang ketiga ini di kota Kalimantan Timur Hai demikian di Kalimantan Timur di Samarinda sepertinya Hai berikut tampilan posternya ini ada voltage adjustment ini bisa kita adjust voltasenya mulai dari terkecil 17 volt sampai dengan maksimal ini ya kebawah saklara Wipas ke atas ini upgrade ini powernya di sini ada tiga indikator diantaranya yang tergabung ini ada TX dan ready yang ke satu agak pisah ke atas ini protect misalnya terjadi input yang berlebih ini untuk indikator digital voltasenya ini disini ada power meter digital sama ACR-nya Oke kita beralih menuju ke switching switching ini mempergunakan GTA yang voltasenya sudah kita upgrade sebesar 50 ampere 47 mas belum sampai 50 ampere dari 30 karena ada cara terkhusus tersendiri ini untuk tampilan mosfetnya kita menggunakan mosfet khusus bukan biasa BLF-188 XRG ini ada tiga tingkat low pass filter ini sesuai permintaan saya ini relay sensing nya terdiri dari bypass 5 ampere dan untuk operatnya itu menggunakan ombron sebesar 16 ampere ini untuk rangkaian sensing nya ini untuk in protect untuk analog DC nya ini untuk sensing sensor sensor ke SWR yang ini yang ini untuk parameter ini DC filter dari ini rangkaian mempergunakan sistem kontrol Arduino Nano V3 at at mega 328 dan dilengkapi dengan buzzer dan ini settingan untuk power ini SPR dan ini untuk protect manual ini kipasnya mempergunakan 1,2 ampere dan ini sengaja kita menggunakan regulator trafo karena untuk menghindari interferen biasanya kalau kita pakai switching lebih banyak interferen nah ini kipasnya 0,20 kali 2 ini suitenya 10 ampere kemudian inputnya kita menggunakan pl outputnya kita menggunakan din ataupun din sasis ya sekarang kita Nyalakan Hai besar kita Nyalakan Hai bismillahirrahmanirrahim kita lihat dulu tulet julu 18 Kilo Bravo X-ray atau Om JD ini tampilannya dan ini untuk voltage adjustmentnya dari terkecil 17 sampai dengan 151 volt dan ini indikator ready-nya Hai sekarang kita nah disini di bawah pengetahnya atau disini karena kita matching antena di 3000 aja kita tes inputnya menggunakan middle Hai inputnya sekitar 37,8 di skala ini ini batmeter skala 10 kilo kancingnya di 38 watt gerak selayang Hai sekarang kita Nyalakan pada voltase 17 kita lihat di bet Hai 300-an 200 lebih Hai sama Hai 220 watt sekarang kita naikkan hai 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 kita coba main di 25 volt Hai yang terbaca Hai 500 watt Hai disininya Hai disini 600 malah 600 kurang sejit Hai Oke Hai sekarang kita naikkan lagi pada voltase 38 volt hai 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 lihat Hai 1100 Hai di sini Hai 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 ini ambil 1200 Hai sekarang kita naikkan kembali Hai 44,4 kita lihat ini kancing 10 kilo berarti satu hitam garis ke satu kilo 22 kilo 44 kilo dan sampai seterusnya kita lihat hai 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 ambil 1600 malah Hai ya ini sengaja kita belit Hai kita gas lagi Hai sampai 48 volt Hai kelihatan 1600 di sini berapa kita lihat di sini dah hampir 1700 Oke sekarang kita lihat untuk amperasinya ini saya tidak menggunakan tangklaim meter atau AC meter karena sama saja biasanya saya mempergunakan ya kita klaim untuk ininya untuk AC dan DC nya kita coba pakai itu saja sama sekarang arus jamnya 0,4 di power 1600 lebih berapa amper AC yang terbaca pada Hai ngak silau Oke 321 8,3 ampere AC Oke sekarang bagaimana untuk kinerja proteksinya Oke kita coba karena ini paletnya adem ya jadi aman enggak akan terjadi panas kita pakai input Hai nah ini Hai kita coba transmit di input Hai bisa kita lihat powernya 321 110 nah protek ya ini input maksimal 45 Watt lebih dari itu dia protek cara menggunakannya input terhadap kita kembalikan semula ke middle low low middle middle kita turunkan kembali Hai sambil ambil di indikator mati dan kita nyalakan ke atas sampai indikator ready itu menyala sekarang kita coba lagi 321 321 Hai sama saja sama ya sip tidak ada masalah coba kita turunkan lagi voltasenya aman di 40 volt aman 1200 oke terima kasih bagi yang mau mesan ini bisa melalui di kolom komentar nanti saya sertakan nomor HP atau Facebook saya atau WA jadi poster ini sudah bisa dikirim kepada embunya kepada bapak angkatnya yang berada di Kalimantan Timur dengan kolsen jule zulu 18 kilo bravo x-ray terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas selamat malam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati